Jadi, jalan menuju ke Tomok Kita itu melihat ada batu Ini batu, katanya, batu apa sih ini? Batu... Marhosa 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 Batu Marhosa artinya apa? Batu bernafas Batu bernafas Itu beneran gimana sih cerita historisnya? Kalau historisnya kurang tahu gitu Ini loh, batu yang... Ini, salah-salahnya itu ada nafasnya Pegang aja kalau nggak bisa Jadi, ini batu ini Kenapa di... Oh iya, batu bernafas Jadi, karena di sini nih Kalau kita pegang, masukin tangan kita itu kayak ada nafas gitu Dengar ya? Dengar nggak? Nah, jadi Jadi, ya gitu Jadi, ini tempatnya agak-agak Terselubung sih, maksudnya Di pinggir jalan, tapi banyak orang nggak tahu Hanya-banyak orang yang tertentu dan beriman lah yang tahu Tentang batu Marhosa Matu Barhosa Ini tuh menandakan posisi batu ini dimana? Ini, parkiran ini Parkiran, oh itu sengaja dibuat parkiran juga ya? Iya, iya Oke Ini jadi udah pertengahan jalan atau apa ini? Ketuk-ketomoknya Belum pertengahan jalan Aku pegang tadi Ini ada Angin-angin gitu Begitu Ini adalah air terjun nangit-nangit Karena dia pelan-pelan Oke Kalau di Padang ada air terjun apa kan? Iya Di pinggir jalan gitu kan? Oh nanti ada yang lebih besar di sana mas? Oh iya sama Nah, di dekat Dekat batu Parhosa tadi tuh ada air terjun ini nih Jadi di atas itu kayak ada telaganya di atas itu Oh iya Sampai saat itu cuma ada orang yang ke atas Oh gitu, jadi kayaknya di atas itu ada telaga Pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada Ada telaganya, di atas itu ada telaga Udah ya bisa Tapi Namanya air terjun apa? Sampuran Nafit Artinya? Air terjun tujuh tingkat Tujuh tingkat ini tingkat keberapa? Ke tujuh Tingkat ke tujuh Terus yang lainnya? 6 lagi di atas Ada di atas Gila ini berapa ketinggiannya? Tengkiran 50 meter 50 meter 50 meter Terus dia tuh Kalau tujuh tingkat ini tuh tingkat ke tujuh Itu di atas kan? Anjir, itu tinggi banget ya Ini udah berapa lama? Sampai 6 2 meter 2 meter Udah lama Terus Ada sejarah apa di sini? Sejarahnya ini nggak ada Kalau ini batu ini Ada Apa itu? Itu beda nama tempatnya apa? Itu batu apa namanya? Nggak, itu nama Itu Bualnya Burus Tumorang 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 Oh, Tepat pemannya Burus Tumorang Burus Tumorang Terus Sekarang gimana itu? Ya, masih ada Masih Dimana sih? Di bawah rumah batak itu Yang pagar itu Oh, gitu Tempat permandian Burus Tumorang Jadi, katanya ini Tempat pemandian Zaman dahulu itu ini Tempat pemandian Burus Tumorang Jadi Jadi, nah ini Nah, ini Situs budaya Buru Langgatan Buru Tumorang Siring Jadi, dilarang masuk Tanpa izin Oh Jadi, ini Ini nggak tahu Ini mangkuk-mangkuk Ini fungsinya apa Tapi Katanya disini Tempat pemandian Buru Tumorang Siring Si Ringo Si Ringo Buru Boru Si Tumorang Siring Oh, iya Nah, ini Nah, ini dia Ada mangkok-mangkok Tempat piring Jadi, itu mungkin Kayaknya Untuk sesajian Sesajian gitu ya Persembahan Dan Ini batu-batunya Gede-gede banget Ini berdekatan Dengan air terjun Sipitu Air terjun tujuh tingkat Lokasinya Di Pengkolan Gitu Jadi, ya Kita harus menghargai Sejarah Dan Apa yang terjadi Pada masa lalu Dan saya menghargainya Dan Ini Ini juga Salah satu Bagian dari Tempat pemandian Buru Tumorang Berdoa Berdoanya Di apa ya Itu dikasih Juru-juru Terus Kiri Buatkan lo Mengapa Selainnya Penyakitnya gitu Menurut keyakinan juga Gitu ya Tapi Masih berkonsum Orang masih sering Masih? Gitu Tapi harus Boru-boru Bukan? Enggak Lagi Borek Bisa Orang Berdoanya dia Penyakitnya Memang Yang Dua Yang Sudah Sudah Sekitarnya Bawa Anak Terimut Terimut Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama? ya gitu lah itu tempat budi dari tempat permandiannya habis mandi situ disitu duduk sambil ngeringkan kamu sampai yang bisa lihat Enggala